Bismillahirrahmanirrahim Bulan Muharram diibaratkan sebagai hari rayanya anak yatim karena pada bulan ini umat muslim disunahkan untuk menyantuni anak yatim menyantuni dalam hal ini salah satunya dilakukan dengan mengusap kepala mereka ini merupakan gambaran dari berbagi kasih sayang yang tidak didapatkan anak dari orang tuanya makna dari usapan kepala terhadap anak yatim ini tidak hanya sebagai bentuk kepedulian terhadap anak yatim piatu saja seperti yang dijelaskan Ustazah Anissa Zumaidah pada perlakuan tersebut terdapat rahmat yang dilimpahkan yaitu mampu meninggikan derajat manusia di waktu hari pertimbangan amal kelak jadi makna daripada mengusap kepala anak yatim itu Rasulullah itu sangat mencintai anak yatim beliau itu sayang nah sebenarnya kalau di dalam bahasa itu tidak ada istilah cuma kita terjadi cuma ada dua hari raya tapi karena kita ini membudidayakan mengusap kepala anak yatim itu dengan bahasa hari raya anak yatim sepuluh muharam itu hanya sebagai adat istiadat ya mengusap kepala anak yatim disebut dengan hari raya sebenarnya bukan hari raya kita cuma menggembirakan jadi di sepuluh muharam itu karena Rasulullah itu sangat mencintai kata Rasulullah aku seperti ini dengan anak yatim nantinya di surga jadi itu makna yang diambil jadi disuruh kita mencintai anak yatim makanya mengusap kepala anak yatim satu helai rambut itu kita diberikan pahala 10 kali derajat kita ditinggikan oleh Allah SWT mengusap kepala anak yatim ini telah menjadi budaya turun-temurun umat muslim di Indonesia termasuk di Tabalong momen ini pun dimanfaatkan tim penggerak PKK Tabalong untuk berbagi pada 100 lebih anak yatim yang merupakan perwakilan dari 12 kecamatan di Tabalong Purnama Sari TV Tabalong melaporkan selamat menikmati